Legenda mengatakan bahwa lima pedang dunia dibentuk oleh lima kekuatan langit dan bumi ketika langit dan bumi diciptakan. Lin Suan sekarang mengetahui tiga dari lima pedang dunia. Pedang naga hebatnya, pedang pemakan Lord Alkohol. Dan sekarang, dia mengetahui pedang Samsara. Lalu, apa sisanya? Lin Suan bertanya. Hei itu menghela nafas. Lalu, legenda mengatakan bahwa ada tujuh jenis kekuatan asal di langit dan bumi. Dua di antaranya telah menghilang. Sekarang, hanya tersisa lima pedang dunia. Namun, aku juga tidak tahu tentang dua pedang yang tersisa. Kamu juga tidak tahu. Lin Suan terkejut saat dia melihat naga merah. Hei itu juga menggelengkan kepalanya. Nak, jangan cemas. Jika ambisimu adalah menjadi kaisar agung, cepat atau lambat kamu akan bertemu dengan kekuatan itu. Lin Suan menganggup dan tidak memikirkan masalah ini lagi. Lalu, dia bertanya, Momo ngomong, apa maksud Hongyu dengan memberikanku matanya? Mungkinkah aku bisa menggunakan mata ini? Mata ilahi rahasia surgawi sangat ajaib. Bukan hanya sebagai mata, tetapi juga merupakan semacam harta karun, sehingga dapat dipindahkan. Namun, hanya orang-orang dari ras rahasia surgawi yang dapat melepaskan kekuatan mereka sepenuhnya. Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang bisa mereka keluarkan padamu. Lin Suan berpikir keras. Kemudian, dia bertanya, Apa saran kalian berdua? Saya menyarankan agar anda mengambil mata ini. Pertama, untuk memenuhi keinginan Hongyu. Kedua, mata ini berhubungan dengan pedang samsara. Jika kamu mendapatkannya, kamu mungkin bisa menemukan petunjuk tentang pedang samsara. Jika kamu bisa mendapatkan dua dari lima pedang dunia, tidak akan sulit bagimu untuk menjadi kaisar agung. Oke. Lin Suan menganggup. Selanjutnya, naga merah dan Hei Tu akan melakukannya. Mereka perlu mentransplantasikan mata ilahi rahasia surgawi ke mata Lin Suan. Proses ini memakan waktu lima hari. Pada bulan berikutnya, Lin Suan telah memulihkan diri, memungkinkan mata ilahi rahasia surgawi menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Meskipun dia sedang memulihkan diri di sini, dunia luar sudah terbalik. Apa yang terjadi di Danzong tersebar, dan seluruh hutan belantara timur terkejut? Tak hanya itu, ada hal yang lebih mengejutkan lagi. Itu berarti guru Agung King Hei telah meninggal. Hal ini mengungkap tanah suci cahaya yang goyah. Kultifator terhormat Clear River adalah sesepuh mereka dan ahli yang tiada taranya. Kekuatannya sangat menakutkan. Siapa sangka dia akan dibunuh di luar? Apalagi dikatakan bahwa orang yang membunuhnya adalah pengkhianat tanah suci Yaoguang, Mo Tianqi. Hal ini membuat tanah suci cahaya goyah semakin geram. Oleh karena itu, tanah suci Yaoguang mengeluarkan perintah harus membunuh ke seluruh dunia, memerintahkan mereka untuk memburu Mo Tianqi dan semua seniman bela diri di Danzong. Seketika dunia dihebohkan, mereka tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi dalam pemilihan tanah suci yang kecil. Ini adalah badai besar yang akan melanda seluruh Wastelen Timur. Tidak hanya Wastelen Timur, empat wilayah lainnya juga ikut terguncang. Mereka telah mendengar bahwa Mo Tianqi bergerak karena satu orang. Dan orang itu kemungkinan besar adalah anggota dari Heaven's Legacy Race. Meskipun tanah suci cahaya goyah adalah tanah suci yang tiada taranya, dan Penatua King Hei juga merupakan tetua dari tanah suci tersebut, kematiannya, meskipun mengejutkan, tidak cukup untuk mengguncang seluruh dunia roh sejati. Namun, ras warisan surga berbeda. Itu adalah ras kuno yang memiliki mata dewa warisan surga yang legendaris. Belakangan, itu dihancurkan. Awalnya, mereka mengira itu tidak akan pernah muncul lagi, tapi tanpa diduga, itu muncul sekarang. Ini terlalu mengejutkan. Untuk sesaat, seluruh dunia terguncang. Berbagai kekuatan terus menyelidiki dan mencari informasi tentang ras warisan surga. Ini karena ras warisan surga berhubungan dengan pedang reinkarnasi yang legendaris. Jika mereka dapat memperoleh informasi tentang pedang reinkarnasi, peluang keberhasilan mereka dalam perjalanan menjadi Kaisar Agung akan meningkat berkali-kali lipat. Lagi pula, Kaisar Agung belum pernah ada selama hampir 10.000 tahun. Mungkin kali ini, akan ada Marsial Monarch di antara mereka. Oleh karena itu, seluruh kekuatan di dunia siap bergerak. Bahkan kekuatan besar di Zhongzu, Simo, Nanling, dan Dataran Utara mengirim seniman bela diri ke Wastelen Timur untuk menyelidikinya. Setelah Tanah Suci Cahaya Goyah mengetahui hal ini, mereka segera mengambil kendali atas seluruh Danzong. Namun, saat ini, hanya murid biasa yang tersisa di Danzong. Murid inti, murid langsung, tetua, dan motianki semuanya telah melarikan diri. Namun, Tanah Suci Cahaya Goyah tidak membiarkan mereka pergi. Surat perintah penangkapan dikirim satu demi satu. Semua seniman bela diripil leluhur harus ditangkap. Untuk sementara waktu, kota-kota, jalan-jalan, dan gang-gang di Wastelen Timur dipenuhi dengan potret orang-orang ini. Selain itu, Tanah Suci Cahaya Goyah juga menawarkan hadiah yang besar. Oleh karena itu, tak lama kemudian, banyak murid inti yang ditangkap, dan bahkan beberapa tetua pun ditangkap. Pada akhirnya, kekuatan lain dan bahkan klan kuno bergabung. Semua murid dan tetua ditangkap. Namun, masih ada dua orang yang lolos. Salah satunya adalah motianki, dan yang lainnya mengejutkan. Dia adalah murid inti dan zong bernama Lin Suan. Secara logika, tidak mengherankan jika motianki dan yang lainnya tidak dapat menangkapnya. Bagaimanapun, pihak lain juga adalah yang maha kuasa yang tiada taranya, dan setelah perencanaan beberapa ratus tahun, pasukannya jelas tidak lemah. Namun, seorang murid inti sebenarnya bisa lolos dari kejaran mereka. Ini sungguh mengejutkan. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan lagi adalah pemuda dari ras peninggalan surga bernama Hong Yu juga telah menghilang. Mereka bisa mengabaikan masalah Lin Suan, tetapi mereka harus mencari tahu keberadaan Hong Yu. Ini terkait dengan mata ilahi warisan surgawi. Namun, mereka tidak tahu bahwa Hong Yu sudah mati dan telah memberikan mata ilahi warisan surgawi kepada Lin Suan. Bahkan motianki tidak mengetahui hal ini. Satu-satunya orang yang mengetahuinya adalah Lin Suan, Naga Merah, dan Hei Tu. Setelah sebulan, Lin Suan secara bertahap beradaptasi dengan mata ilahi warisan surgawi. Matanya sekarang lebih dalam dari sebelumnya. Jika dia tidak menggunakan teknik matanya, tidak ada yang akan tahu bahwa matanya adalah mata ilahi warisan surgawi. Begitu dia menggunakan teknik matanya, matanya akan memancarkan cahaya kemasan yang redup. Setelah bereksperimen, Lin Suan menemukan bahwa mata ilahi warisan surgawi jauh lebih kuat daripada mata surgawi Marsial Dao. Namun, satu-satunya kelemahannya adalah dia tidak bisa menyembunyikan cahaya kemasan sama sekali. Dia takut sekali dia menggunakannya, seseorang akan mengenalinya. Oleh karena itu, dia masih menggunakan mata ilahi warisan surgawi sebagai teknik rahasia. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan menggunakannya. Terlebih lagi, dia memiliki jiwa pedang naga besar, dan kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Dia hanya menggunakan mata ilahi warisan surgawi sehingga dia bisa berkomunikasi dengan pedang samsara di masa depan. Setelah istirahat lebih dari sebulan, lukanya sembuh total. Oleh karena itu, dia ingin keluar dan melihat-lihat. Apalagi dia juga ingin tahu apa yang terjadi di luar. Tidak seorang pun boleh tahu bahwa Hong Yu telah mati, dan tidak seorang pun boleh tahu bahwa saya memiliki mata ilahi warisan surgawi. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada bahaya, kan? Lin Xuan berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi. 1692 Tidak seorang pun boleh tahu bahwa Hong Yu telah mati, dan tidak seorang pun boleh tahu bahwa saya memiliki mata ilahi rahasia surgawi. Jadi, seharusnya tidak ada bahaya apapun, kan? Lin Xuan berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Namun, dia tidak bisa kembali ke Danzong, dia juga tidak bisa pergi ke tanah suci cahaya yang bimbang. Sepertinya dia harus merencanakan kemana harus pergi di masa depan. Lin Xuan menyingkirkan bumi hitam dan menggunakan delapan langkah naga langit untuk terbang keluar. Namun demi keamanan, ia tetap mengenakan jubah hitam untuk menutupi wajahnya. Segera, dia tiba di kota terdekat. Kota ini ramai dengan orang-orang. Namun, Lin Xuan memperhatikan bahwa tampaknya ada seniman bela diri yang lebih kuat dari biasanya. Apalagi orang-orang ini terlihat tergesa-gesa, seolah sedang mencari sesuatu. Dia menemukan sebuah restoran dan diam-diam mendengarkan beberapa berita. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa masalah Mo Tianqi dan Danzong telah terungkap. Sekarang, bukan hanya hutan belantara timur, tapi seluruh dunia roh sejati mengetahuinya. Terlebih lagi, yang lebih mengkhawatirkannya adalah kabar bahwa Hong Yu adalah anggota suku rahasia surgawi juga telah terungkap. Untungnya, tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi. Namun, masih ada satu hal yang membuatnya khawatir. Tanah suci cahaya yang goyah sedang memburu dia dan Mo Tianqi. Dia bisa mengerti mengapa mereka memburu Mo Tianqi karena dia baru saja menerima kabar. Mo Tianqi telah membunuh guru Agung Qinghei dan memimpin seluruh Danzong dalam pemberontakan. Tapi mengapa mereka ingin menangkapnya? Dia kemudian bertanya secara diam-diam dan menemukan bahwa semua tetua dan murid dari seluruh sekte pil telah ditangkap. Hanya dia dan Mo Tianqi yang belum ditangkap. Itulah sebabnya tanah suci cahaya goyah memburunya. Sepertinya dia memang berada dalam situasi yang buruk. Lin Suan sedikit mengernyit. Ketika dia meninggalkan restoran dan sampai ke jalan, dia menemukan potretnya ditempel di dinding. Faktanya, budidaya dan karakteristiknya pun ditandai dengan jelas. Jelas sekali mereka tidak akan berhenti sampai mereka menangkapnya. Sial, sepertinya saya tidak bisa tinggal di kota-kota ini untuk sementara waktu. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memutuskan untuk tinggal di hutan sekitar untuk sementara waktu. Ada banyak tumbuhan roh dan binatang iblis di sana. Serta harta surga dan bumi lainnya, dia bisa mengolahnya di sana. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui hal-hal ini, dia meninggalkan kota itu. Namun, tidak lama setelah meninggalkan kota, Lin Suan mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa dia sedang diikuti. Segera, dia mendengus dingin dan meningkatkan kecepatannya. Suara mendesing. Lin Suan berubah menjadi sambaran petir dan terbang menuju hutan purba yang tak terbatas. Setelah terbang seperti ini beberapa saat, Lin Suan tiba-tiba turun. Karena tempat ini cukup jauh dari kota, dan tidak ada orang di sekitarnya, sudah waktunya untuk mengatasi masalah di belakangnya. Dikelilingi oleh hutan purba yang luas, pegunungan, sungai, dan pepohonan yang rimbun. Itu sangat cocok untuk pertempuran. Setelah Lin Suan mendarat, dia berbalik untuk melihat ke belakang. Benar saja, ada titik cahaya hitam terbang ke arah mereka dari belakang. Setitik cahaya itu sangat cepat, seperti sambaran petir. Kemanapun ia melewatinya, ia menimbulkan angin kencang yang tak berujung, menerjang hutan di bawahnya. Jika dilihat dari jauh, akan terlihat seperti ombak hijau, begelombang dan menderu. Segera, sosok itu tiba di dekatnya. Tampaknya itu adalah seorang pria muda berusia tiga puluhan. Dia mengenakan jubah hijau dan dikelilingi oleh aura. Ada juga sinar cahaya menakutkan di bawah kakinya. Seluruh orangnya tampak sangat galak. Matanya seperti kilat saat mereka menatap lekat-lekat pada Lin Suan. Itu kamu, nak? Pemuda berusia tiga puluhan itu melambaikan tangannya dan mengeluarkan poster buronan. Dia membandingkannya dengan Lin Suan dan kemudian mencibir. Kembalilah bersamaku dengan patuh, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan menyeretmu kembali seperti anjing. Suara pemuda itu sedingin pedang tajam, mengguncang sekeliling. Saat dia berbicara, seluruh hutan bergetar. Sombong sekali, Lin Suan mendengus dingin. Kenapa aku harus kembali bersamamu? Kamu pikir kamu siapa? Huff, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Pria muda itu berjalan di udara dengan tangan di belakang punggung dan menatap Lin Suan. Seluruh dan zongmu telah ditangkap. Nak, aku menyarankan kamu untuk tidak menolak. Menghianati tanah suci cahaya yang bimbang adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Tanah suci cahaya yang goyah. Mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Kamu berasal dari tanah suci cahaya yang bimbang. Benar, aku adalah murid tanah suci cahaya goyah, Yan Kun. Nak, aku menyarankanmu untuk tidak melawan. Kalau tidak, kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kamu memang murid dari tanah suci cahaya yang goyah. Lin Suan menyipitkan matanya, dan matanya bersinar terang. Aku selalu mendengar bahwa tanah suci cahaya goyah adalah kekuatan tertinggi. Aku sangat hebat. Seberapa kuatkah para murid tanah suci cahaya goyah? Sepertinya aku bisa melihatnya hari ini. Huff, kamu benar-benar tidak tahu malu. Anda ingin bertarung dengan saya. Murid tanah suci cahaya goyah mencibir dengan nada menghina. Sejujurnya, tanah suci cahaya goyah bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dan Zong. Bahkan keajaiban terbaik dari tiga sekte besar adalah orang-orang paling biasa di tanah suci cahaya yang bimbang. Kamu, murid inti Dan Zong, berani bertarung denganku. Anda sedang mendekati kematian. Kamu akan tahu apakah aku mendekati kematian atau tidak setelah kita bertarung. Lin Suan mencibir dan mengambil inisiatif menyerang. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan prasasti dao misterius muncul di bawah kakinya. Dia sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Yan Kun dari tanah suci cahaya yang bimbang. Tinju penghancur naga hitam. Dia melontarkan pukulan, dan aura kekerasan melonjak. Tinjunya seperti naga hitam yang melesat ke depan. Ledakan. Yan Kun dari tanah suci cahaya goyah menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka lawannya akan secepat itu. Terlebih lagi, kekuatannya sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia hanya bisa membela diri secara pasif. Saat berikutnya, dia terpaksa mundur puluhan langkah. Seperti yang diharapkan dari seorang murid dari tanah suci cahaya yang goyah. Kamu benar-benar kuat. Lin Suan memandang lawannya dan berseru dalam hatinya. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, dia akan hancur menjadi kabut berdarah oleh pukulan ini. Namun, lawannya hanya mundur beberapa langkah dan mengalami luka ringan. Kita harus mengakui bahwa para murid dari tanah suci cahaya goyah sangatlah kuat. Faktanya, pemuda di depannya jauh lebih kuat dari dingpeng dan keajaiban lainnya. Tampaknya Yan Kun benar. Para murid dari tanah suci cahaya yang goyah memang memenuhi syarat untuk memandang rendah orang lain. Namun, sayang sekali dia bertemu Lin Suan. Lin Suan bukanlah murid dan zong biasa. Kekuatan tempurnya tidak terbayangkan. Jiwa pedang naga besar adalah sebuah teknik suci yang menyerang. Selain bakat Lin Suan, serangannya sangat kuat. Di sisi lain, Yan Kun dari tanah suci cahaya goyah memasang ekspresi ganas di wajahnya. Memalukan, ini terlalu memalukan. Dia malu dipaksa kembali oleh murid dan zong belaka. Namun, yang membuatnya semakin tertekan adalah kecepatan dan kekuatan lawannya yang melebihi ekspektasinya. Tampaknya lawannya bahkan lebih kuat dari murid-murid terbaik dan zong. Sialan, siapa anak ini? 1693. Yan Kun mendengus. Nak, beraninya kamu menyerangku. Kamu mendekati kematian. Sekarang, aku akan memberitahumu konsekuensi dari mempermainkanku. Sambil mendengus, Yan Kun menyerbu ke depan. Tubuhnya bersinar terang, dan dia tampak seperti dewa dengan kekuatan besar. Dengan sebuah tendangan, seluruh kaki kanan Yan Kun berkedip dengan cahaya yang mengalir, seolah-olah itu adalah pisau tajam, menyapu ke depan. Yan Kun hanyalah seorang Raja Bintang 5, namun tendangannya lebih mengerikan daripada tendangan Raja Bintang 6 biasa. Tampaknya para murid dari tempat suci memang kuat. Lin Suan, di sisi lain, melolong panjang dan mengayunkan tinju penghancur naga hitam untuk terlibat dalam pertempuran. Ledakan, 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 ledakan. Energinya terlalu menakutkan. Setiap pukulan dapat membelah gunung dan sungai serta menghancurkan kota. Setelah sepuluh gerakan, Yan Kun dikirim terbang lagi. Kaki kanannya mati rasa total. Seolah-olah dia tersambar petir, dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Berengsek, bagaimana ini mungkin? Yan Kun terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia adalah murid dari tanah suci cahaya yang goyah. Dia adalah eksistensi yang unggul. Meskipun dia hanya seorang Raja Bintang 5, bahkan Raja Bintang 6 di luar tempat suci bukanlah tandingannya. Belum lagi hanya seorang murid dan zong. Tapi sekarang, dia tidak bisa menerima bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Nak, siapa kamu? Yan Kun berteriak lagi. Dia tidak percaya bahwa lawannya hanyalah murid dan zong. Ia bahkan merasa telah menangkap orang yang salah kali ini. Lawannya pastinya adalah murid dari klan orang dahulu atau tanah suci yang tiada taranya. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat itu. Siapa saya? Itu pertanyaan bodoh. Anda di sini untuk menangkap saya, tetapi Anda tidak tahu siapa saya. Lin Suan mencibir. Jangan terlalu sombong. Tidak peduli siapa kamu, aku akan menangkapmu hari ini. Yan Kun meraung. Dia dengan cepat mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk memperbaiki kaki kanannya yang mati rasa. Kemudian, dengan menghentakkan kakinya, dia menyerang ke depan seperti bintang jatuh. Tendangan Dewa Angin. Yan Kun meraung. Aura yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya. Dia terus mengayunkan kakinya seperti naga gila yang mengaum di hutan. Angin kencang bertiup ke segala arah, dan awan menari-nari di udara. Kekuatan yang menakutkan melonjak. Kekosongan itu langsung hancur oleh tendangan tersebut. Teknik kaki ini terlalu menakutkan, sangat cepat dan ganas. Di sisi lain, Lin Suan tidak takut sama sekali. Dia terus mengacungkan tinju naga hitam dan dengan cepat menghadapi serangan itu. Teknik kaki lawannya cepat dan ganas, sedangkan teknik tinjunya sangat kejam. Seolah-olah dia akan menghancurkan dunia, menyebabkan seluruh hutan bergetar. Naga petir. Lin Suan dengan dingin berteriak dan menggunakan gerakan membunuh tinju naga hitam. Tiba-tiba, seekor naga hitam berlari keluar, membawa petir yang tak ada habisnya saat ia menyerang ke depan. Di sisi lain, Yan Kun juga meraung marah dan menyapu bersih pasukannya. Kaki kanannya tersapu, dan tiba-tiba, kaki hijau terbang seperti naga besar. Kekosongan itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya tendangan ini. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, terjadi ledakan yang mengejutkan. Energi kekerasan menyebabkan mereka berdua terus mundur. Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit dan terus menghindar. Di saat yang sama, dia sedikit terkejut. Lawannya memang seorang seniman bela diri dari tanah suci cahaya yang goyah. Dia memang sangat kuat. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan dikalahkan oleh serangannya. Namun, lawannya justru mampu bersaing dengannya dan bahkan bertarung imbang. Harus diakui bahwa hal itu memang mengejutkan. Sementara Lin Suan terkejut, Yan Kun ketakutan. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan kalau kekuatan tempur lawannya begitu menakutkan. Kita harus tahu bahwa kaki dewa angin adalah salah satu teknik pamungkasnya. Sangat menakutkan. Terlebih lagi, dia baru saja menggunakan jurus mematikan, sweeping away the army. Langkah pembunuhan ini sangat mengerikan. Itu pasti bisa menyapu bersih ribuan tentara dan kuda. Tidak ada Raja Bintang 5 yang bisa memblokirnya, dan bahkan Raja Bintang 6 pun akan ditendang sampai mati. Namun, lawannya justru berhasil membloknya dan bahkan tidak terluka sama sekali. Ini adalah sesuatu yang dia tidak berani bayangkan. Sepatu angin kencang. Saat berikutnya, Yan Kun meraung, dan dua sepatu bot hijau dengan cepat muncul di kakinya. Sepatu bot hijau itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Mereka memancarkan cahaya yang cemerlang, dan ada tulisan aneh yang terukir di atasnya. Begitu Yan Kun mengenakan sepatu bot ini, auranya menjadi sangat tajam lagi. Nak, pergilah ke neraka. Dengan suara gemuruh, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya hijau, dan kecepatannya sebenarnya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Melihat adegan ini, Lin Suan juga mengerutkan kening. Harta karun tingkat bumi. Terlebih lagi, itu adalah harta karun langka tingkat bumi yang dapat meningkatkan kecepatan seseorang. Berdengung. Yan Kun tiba di samping Lin Suan dalam sekejap. Kemudian, bayangan kaki yang menakutkan menebas Lin Suan seperti pedang surgawi. Tidak hanya kecepatannya yang meningkat, tetapi bahkan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lin Suan tidak menerimanya secara langsung. Dia menggunakan delapan langkah naga langit dan berubah menjadi aliran cahaya, menghindar dalam sekejap. Setelah tendangannya gagal, Yan Kun mendengus dingin. Nak, Gail Boots ini adalah salah satu harta karunku. Dengan itu, kecepatanku bisa mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Berhentilah menyombongkan diri. Tunggu sampai kamu bisa mengimbangi kecepatanku. Lin Suan mencibir dengan jijik. Kamu mendekati kematian. Yan Kun sangat marah. Dengan Gail Boots, kecepatannya akan meningkat secara eksponensial. Beraninya lawannya meremehkannya. Ini membuatnya gila. Sambil mengaum, dia meningkatkan kecepatannya lagi. Seluruh tubuhnya seperti kilatan hijau, sangat cepat. Namun, tidak lama kemudian, Yan Kun meraum marah. Ini karena dia tidak bisa melihat sosok Lin Suan sama sekali. Sial, ini tidak mungkin. Nak, di mana kamu bersembunyi? Keluar. Dia meraum dengan gila, berpikir bahwa Lin Suan telah melarikan diri atau bersembunyi di suatu tempat. Suara mendesing. Namun, di saat berikutnya, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Alasannya adalah karena dia merasakan ada sosok yang muncul di belakangnya. Saat dia hendak berbalik, sebuah suara terdengar dari belakang. Bersembunyi. Lelucon yang luar biasa. Anda tidak bisa mengimbangi kecepatan saya. Suara menghina ini disertai dengan aura mengamuk. Saat berikutnya, Yan Kun merasakan sakit di punggungnya. Seluruh tubuhnya menabrak tanah seperti meteorit. Bang! Di bawah, jurang mau terbentuk. Retakan di sekitarnya menyebar ke segala arah, dan sebagian besar hutan telah runtuh. Sebuah ruang hampa muncul. Orang yang bergerak secara alami adalah Lin Suan. Dia menggunakan delapan langkah naga langit dan kecepatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan jika Yan Kun memiliki Gail Boots, dia tidak bisa mengimbangi kecepatannya sama sekali. Kita harus tahu bahwa betapapun bagusnya Gail Boots, itu hanyalah harta karun tingkat bumi. Delapan langkah naga langit Lin Suan adalah metode budidaya seni bela diri yang ditulis dalam Kitab Abadi Primordial. Asal usulnya sungguh tidak terbayangkan. Oleh karena itu, Yan Kun secara menyedihkan dikirim terbang karena sebuah pukulan. Bang! Di bawah, Yan Kun berdiri lagi. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang kemping dan berlumuran lumpur. Dia sangat marah dan hampir menjadi gila. 1694 Sebagai murid dari Tanah Suci Yao Guang, dia memiliki Gail Battle Boots. Kecepatannya sangat cepat. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia menggunakan Gail Battle Boots, lawannya tidak akan mampu mengimbangi kecepatannya. Dia pasti akan dipukuli. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Bahkan jika dia menggunakan Gail Battle Boots, kecepatan lawannya lebih cepat daripada kecepatannya. Dia bahkan tidak bisa menangkap jejak lawannya. Hal ini membuatnya gila, dia tidak berani mempercayainya. Jadi, di saat berikutnya, dia menggunakan Gail Battle Boots lagi dan bergegas maju. Tapi dengan sangat cepat, dia terlempar karena sebuah pukulan. Kecepatan lawannya terlalu cepat, itu jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Sial, aku tidak percaya. Yang kun benar-benar gila. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Wilayah hijau langsung melonjak dan menyelimuti seluruh ruang. Nak, pergilah ke neraka. Ruang Dewa Angin bergetar dengan cepat saat bila angin besar yang tak terhitung jumlahnya, yang seperti bila surgawi, menebas ke arah linsuan. Langit berkabut, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Huh, jadi bagaimana jika Anda cepat? Di wilayah Dewa Anginku, kamu tidak punya peluang untuk melarikan diri. Yang kun mengungkapkan senyuman sinis. Tapi kali ini, linsuan tidak mengelak sama sekali. Menghadapi bila angin yang menebas ke arahnya dari segala arah, dia juga menggunakan wilayah pedang naga. Ledakan. Cahaya pedang yang sangat tajam menyapu ke segala arah dan segera menghempaskan semua bila angin. Apa? Ini tidak mungkin. Yang kun berteriak lagi. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana wilayah lawannya bisa begitu kuat? Itu benar-benar menghancurkan serangannya. Sial, apa yang terjadi? Seorang murid kecil dan zong lebih cepat darinya. Bagaimana serangannya bisa begitu kuat? Apakah dia manusia? Dia tidak bisa membayangkan bagaimana lawannya bisa memiliki begitu banyak jurus pamungkas. Nak, aku tidak percaya. Ambil langkah terkuatku, Dewa Angin Bunuh. Pergi ke neraka. Aliran udara hijau di langit berkumpul dan membentuk bola lampu hijau besar di depan yang kun. Itu akan meledak. Tapi pada saat ini, sosok putih terbang keluar dari lengan linsuan dan langsung tiba di depan yang kun. Dari mana datangnya monyet ini? Enyahlah. Yang kun memandang monyet putih kecil di depannya dan berteriak dengan dingin. Cahaya di matanya berubah menjadi dua pedang tajam dan langsung menembus. Janji-janji. Sosok monyet kecil seputih salju itu berkelebat, langsung menghindari serangan itu. Di saat yang sama, dia muncul ke arah lain. Dia mengangkat kaki kecilnya yang berbulu dan menamparkan kepala Jan Kun. Pa! Jan Kun pingsan. Dia merasa pusing, dan energi roh di tubuhnya menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu, gerakan pembunuhan terkuatnya, pemusnahan dewa angin, lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Bahkan, dia malah terjatuh lebih dulu. Bagus sekali. Linsuan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dengan jentikan jarinya, beberapa pedangki berubah menjadi rantai yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat melilit pihak lain. Hahaha. Naga merah juga keluar. Dengan tawa yang aneh, ia mengayunkan cakar naganya dan membentuk segel, langsung menyegel energi spiritual lawan. Keduanya sangat cepat, dan selesai dalam sekejap mata. Tiga detik kemudian, Jan Kun juga sadar. Namun tak lama kemudian, dia tercengang. Karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan energi spiritualnya sama sekali, dan bahkan disegel oleh pihak lain. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya melayang di udara, dan tubuhnya dibalut rantai dingin. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar tercengang. Baru saja, dia pingsan karena tamparan monyet kecil itu, dan dia tidak sadarkan diri selama tiga detik. Saat dia bangun, dia menjadi seperti ini. Bocah sialan, beraninya kamu menyentuhku. Cepat turunkan aku, atau kamu mati. Pa. Naga merah mengayunkan ekornya dan menamparkan pihak lain. Untuk apa kamu berteriak? Anda sekarang menjadi tahanan, dan Anda masih berani mengancam kami. Ular sialan, beraninya kamu menamparku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan mengulitimu hidup-hidup? Yan Kun meraung dengan marah, tapi yang menyambutnya lebih banyak tamparan. Tak lama kemudian, wajahnya bengkak seperti kepala babi. Matanya penuh dengan kekejaman, dan dia ingin membunuh Lin Suan dan yang lainnya. Namun, dia tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Selanjutnya, Yan Kun hampir memuntahkan darah. Karena naga merah mengayunkan cakarnya dan melepaskan storm boots di kakinya. Oh, lumayan. Barang bagus. Saya tidak bisa melewatkannya. Naga merah merentangkan cakarnya dan mengguncangnya, dan kecepatannya meningkat seketika. Oh tidak. Monyet putih kecil itu juga mengambil cincin penyimpanan pihak lain. Kemudian, tubuhnya bergoyang, dan melompat ke bahu Lin Suan. Lin Suan berkata sambil tersenyum, coba saya lihat, apa perbedaan antara kekayaan murid tanah suci Yao Guang. Dia menyelidiki dengan kekuatan jiwanya, dan kemudian berseru, seperti yang diharapkan dari tanah suci yang tak tertandingi, murid ini pasti memiliki banyak kekayaan. Memang benar, dia menemukan tumpukan kristal subdivine di dalam cincin penyimpanan. Selain itu, masih banyak hal lainnya, seperti metode budidaya, ramuan, dan ramuan spiritual. Bahkan, dia menemukan sesuatu yang istimewa. Itu adalah jubah hijau, Lin Suan memakainya dan merasakan kekuatan angin yang kuat. Kalau dipikir-pikir, ini juga seharusnya menjadi harta sihir tambahan yang bisa meningkatkan kecepatan seseorang. Terlebih lagi, itu adalah senjata tingkat bumi. Hei, jubah ini lumayan. Lebih cocok untuk Ben Huang. Nak, aku akan menukar sepatu bot ini denganmu. Naga merah melepas storm boots dan menukarnya dengan jubah di tangan Lin Suan. Tidak cocok baginya untuk hanya memakai dua sepatu bot dengan empat cakar, jadi sebaiknya dia memakai jubah. Ini dia. Lin Suan memutar matanya dan memberinya jubah. Lalu, dia memakai storm boots. Lalu, dia menganggup puas. Lumayan, lumayan. Memang bisa meningkatkan kecepatan. Saudaraku, terima kasih. Lin Suan menepuk bahu Yan Kun. Yan Kun gemetar karena marah dan mengeluarkan setegup darah. Dia marah. Dia benar-benar marah. Lin Suan berada tepat di depannya, tapi dia membagi hartanya dan berterima kasih padanya pada akhirnya. Apa yang sedang terjadi? Yang lebih menyebalkan adalah dia telah disegel oleh Lin Suan dan tidak bisa menggunakan kekuatan apapun sama sekali. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Saat berikutnya, dia membuka matanya lebar-lebar dan meraum dengan ganas. F. Chuck, monyet sialan, kamu tidak boleh makan itu. Dia menemukan bahwa monyet putih kecil telah mengeluarkan setumpuk buah-buahan bermutu tinggi dari cincin penyimpanannya, dan sedang memakannya dengan gila-gilaan saat ini. Monyet putih kecil mengabaikan peringatannya dan bahkan meludahkan inti buah dan melemparkannya ke wajah Lin Suan. Dia sangat marah sampai dia menjadi gila. Pada akhirnya, Lin Suan menarik tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan. Kemudian, dia membawa naga merah dan monyet putih kecil itu ke udara dan pergi. Hanya Yan Kun yang tersegel yang tertinggal. Dia diikat ke pohon dan terus berteriak. Namun, teriakan Yan Kun segera menarik banyak monster. Ceritan menyedihkan terdengar di hutan. 1695. Dan semua ini tidak ada hubungannya dengan Lin Suan. Dia pindah dan melanjutkan perjalanannya lagi. Dengan Gail Warboots, kecepatan Lin Suan dua kali lebih cepat dari sebelumnya bahkan jika dia tidak menggunakan delapan langkah naga langit. Jika dia menggunakan delapan langkah naga langit, kecepatannya akan lebih cepat dari sebelumnya. Dia mungkin bisa berdiri bahu-membahu dengan sosok yang perkasa. Hal ini membuatnya sangat bahagia, dan dia bahkan menantikan apakah dia dapat menarik beberapa seniman bela diri lagi dari Tanah Suci Yaoguang. Para seniman bela diri dari Tanah Suci benar-benar penuh dengan harta karun. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, ia berkeliaran di sekitar kota dan hutan di sekitarnya. Benar saja, tidak butuh waktu lama baginya untuk menarik perhatian Tanah Suci Yaoguang lagi. Huff, nak, kamu mau kemana? Seorang pria kekar mengejarnya. Di hutan, Lin Suan bergerak dan terbang di depan. Dan di belakangnya, pria kekar itu sangat menakutkan. Dia tidak terbang sama sekali, tapi berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiba-tiba, seluruh tanah bergetar tanpa henti seolah ribuan tentara dan kuda berlari dengan ganas. Dengan lompatan ringan, sosok pria kekar itu melompati puncak gunung. Seperti burung besar, dia dengan cepat menyerang Lin Suan. Suara mendesing. Lin Suan mendengus dingin. Gail Warboots di bawah kakinya bersinar, dan dia langsung berakselerasi, membentuk bayangan dan menghindari serangan pria kekar itu. Dia melihat kekejauhan, dan sudah waktunya, jadi dia berhenti dan berdiri di kehampaan, melihat ke bawah. Siapa kamu? Apakah anda seorang seniman bela diri dari Tanah Suci Yaoguang? Jika tidak, cepatlah pergi, aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Nak, kamu terlalu sombong. Kamu Lin Suan itu, kan? Kembalilah bersamaku dengan patuh, atau kamu akan mati dengan mengenaskan hari ini. Kembalilah ke adikmu. Di sampingnya, naga merah berteriak, apakah kamu membawa harta karun? Kalau tidak, kami tidak akan menyerangmu. Kamu mendekati kematian. Pria kekar itu sangat marah. Beraninya pihak lain mempunyai rencana padanya. Apakah dia benar-benar berpikir bisa bersaing dengannya? Dia mendengus dingin dan mengulurkan telapak tangannya. Tiba-tiba, sebuah tangan perunggu besar terbang keluar dan langsung menghancurkan langit. Ledakan. Langit runtuh dalam sekejap, dan lubang hitam yang tak tertandingi muncul. Untungnya, naga merah cukup cepat untuk menghindari serangan tersebut. Nak, aku serahkan padamu. Naga merah mengawasi dari pinggir lapangan. Monyet putih kecil itu duduk di punggung naga merah, memeluk setumpuk buah roh dan melahapnya. Tidak buruk. Lin Suan sedikit mengangguk, lalu mendarat di tanah. Kekuatanmu tidak buruk. Pria jangkung dan tegap itu mencibir. Nak, menurutku kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Makan tinjuku. Dia meninju, dan seluruh kekosongan langsung meledak. Fluktuasi energi yang mengerikan, terlihat dengan mata telanjang, menyapu ke segala arah. Ukulan ini sangat sederhana. Tidak ada pancaran cahaya, juga tidak ada teknik yang digunakan. Ini adalah kekuatan fisik murni. Sangat kuat. Lin Suan juga sangat terkejut. Tampaknya pihak lain memang tangguh. Seperti yang diharapkan dari para murid dari Tanah Suci, mereka semua sangat kuat. Pria kekar itu juga merupakan Raja Tingkat Bintang 5, tapi dia pasti bisa membunuh Raja Tingkat Bintang 6 dengan satu pukulan. Lin Suan tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Karena dia bertekad untuk memulai jalan menjadi Kaisar Agung, dia pasti tak terkalahkan di dunia. Sekarang, ini adalah langkah pertamanya untuk menjadi Kaisar Agung. Bagus. Dia tertawa dan meninju dengan kedua tangannya. Di telapak tangannya, aura destruktif sedalam laut. Meledak. Keduanya terus bertabrakan, dan seluruh langit bergetar karena suara benturan logam. Itu terlalu menakutkan. Bahkan binatang iblis dikejauhan langsung pingsan karena kekuatan ini. Hem. Pria kekar itu juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kekuatan pihak lain juga begitu menakutkan. Dan pihak lain bahkan sebanding dengannya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Tidak heran kamu begitu sombong. Kamu memang punya beberapa keterampilan. Namun, Anda berani bersaing dengan saya dalam hal kekuatan. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Pria kekar itu mencibir, dan lengannya tiba-tiba melebar seperti pilar besi, memancarkan cahaya dingin. Saat berikutnya, kekuatannya juga berlipat ganda. Ledakan. Dengan pukulan, dia langsung mendorong Lin Suan kembali. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Tubuh Lin Suan dikelilingi oleh pedangki, dan dia dengan cepat menghancurkan kekuatannya. Di saat yang sama, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Fakta bahwa pihak lain dapat mendorongnya kembali dalam hal kekuatan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain tersebut tidak biasa. Pria kekar itu juga mencibir, Nak, kamu lihat itu. Inilah perbedaan di antara kita. Jika kamu berani melawan lagi, aku pasti akan menghancurkan kepalamu lain kali. Lin Suan tidak menjawab, seluruh tubuhnya bergoyang lagi, dan dia menyerang ke depan. Itu masih tinju naga hitam Armageddon, dan aura penghancur yang kejam sangat besar dan kuat. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Di sisi berlawanan, wajah pria kekar itu tampak garang. Tubuhnya bertambah tinggi lagi, dan otot-otot di tubuhnya menonjol, membuatnya tampak seperti dewa perang. Dia meninju dengan telapak tangannya, dan kekuatan yang menakutkan mengguncang kehampaan. Lin Suan juga meraung panjang. Naga mengamuk yang menakjubkan. Tiba-tiba, seekor naga hitam berlari keluar, dan dengan lambayan cakar naganya yang menakutkan, seluruh ruangan terkoyak sepenuhnya. Ledakan. Pria kekar itu tampak seperti tersambar petir, dan dia terlempar lagi. Setelah menghancurkan tiga gunung berturut-turut, pria kekar itu berdiri dengan gemetar. Darah mengalir dari sudut mulutnya, bahkan ada retakan di tubuhnya. Sial, ini tidak mungkin. Bagaimana kekuatanmu bisa menjadi begitu kuat lagi? Apakah kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu sebelumnya? Ia terlalu kaget karena tidak menyangka kekuatan lawannya menjadi begitu kuat hingga mampu menekannya. Dengan mendengus dingin, tubuh pria kekar itu memancarkan cahaya, dan luka kecil di tubuhnya dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Fisik yang kuat, melihat adegan ini, Lin Suan juga sedikit terkejut. Ini adalah orang pertama yang dilihatnya yang tidak perlu mengonsumsi ramuan, dan tubuhnya secara otomatis menyembuhkan lukanya. Tampaknya tanah suci cahaya yang goyah memang penuh dengan orang-orang jenius. Setelah retakan di tubuhnya sembuh, pria kekar itu mendengus, nak, harus kukatakan bahwa aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka murid kecil dan zong sepertimu akan memiliki kekuatan dan kekuatan yang menakutkan. Namun, mustahil bagimu untuk mengalahkanku dalam hal kekuatan. Aku berlatih teknik tempering tubuh, dan aku bahkan menggunakan darah Raja Diamond yang maha kuasa untuk meredam tubuhku. Dapat dikatakan bahwa kekuatanku benar-benar di luar imajinasimu. Selanjutnya, aku akan memberitahumu apa itu kekuatan sebenarnya. Jika saatnya tiba, meskipun kamu berlutut di tanah dan memohon padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pria kekar itu berteriak dan bertepuk tangan. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di tubuhnya. Transformasi kera iblis King Kong. Diiringi suara tersebut, aura pria kekar itu tiba-tiba melejit. Itu sangat menakutkan, dan bahkan ada aura pembunuh yang mengerikan. Tak hanya itu, otot punggung pria kekar itu pun membengkak hingga akhirnya pecah, dan keempat lengannya terentang. Di kedua sisi pipinya, dua wajah hantu kabur muncul. Mereka sangat ganas, seperti Raja Daemon. 1696. Tiga kepala dan enam lengan. Memang benar, saat ini, pria kekar itu telah berubah menjadi monster berkepala tiga dan berlengan enam. Seluruh tubuhnya tampak sangat jahat, dan aura jahat menyebar ke segala arah. Nak, kamu seharusnya bangga karena membuatku menggunakan tiga kepala dan enam tangan. Pria kekar itu tertawa sinis. Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya terbang dengan cepat seperti meteor. Teknik budidaya yang aneh. Lin Suan juga sangat terkejut saat melihat pria kekar itu, tapi dia tetap meninjunya. Bayangan tinju yang menakutkan berubah menjadi naga hitam yang tak terhitung jumlahnya, mengaum di udara. Seolah-olah ada naga asli yang tak terhitung jumlahnya, dan aura menakutkannya mencekik. Seluruh kekosongan terbelah. Namun, pria kekar itu tertawa, dan seluruh tubuhnya bersinar terang. Kecepatannya meroket dalam sekejap. Dia dengan cepat menghindari sebagian besar serangan, dan pada saat yang sama, kenam lengannya terus melambai. Kekuatan yang menakutkan itu seperti gelombang yang mengamuk, melonjak. Itu langsung merobek bayangan naga hitam. Pada saat berikutnya, dia tiba di dekat Lin Suan. Niat membunuh yang mengerikan di tubuh pria kekar itu mengejutkan Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, benar-benar menghancurkan niat membunuh yang mengerikan. Kamu bukan manusia atau monster. Lihat aku menghancurkanmu. Lin Suan mendengus dingin, dan seekor naga hitam terbang keluar dari tinjunya, membawa petir yang tak terhitung jumlahnya. Naga besar itu menutupi langit, menghalangi matahari di langit. Seolah-olah gunung iblis kuno telah melintasi ruang dan waktu. Tidak hanya itu, ada juga sambaran petir hitam yang turun dari langit, menembus kehampaan, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, energi ini menyelimuti pria kekar itu. Pria kekar itu tertawa sinis, dan sedikit kegilaan muncul di matanya. Kali ini, dia tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia melambaikan kenam tangannya dan dengan cepat melesat ke depan. Ledakan, 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 kenam lengan itu melambai, dan setiap serangan sangat menakutkan. Seolah-olah enam ahli tak tertandingi bertarung melawan Lin Suan. Energi mengerikan meledak pada naga hitam itu dan langsung menghancurkannya. Baut petir hitam juga terlempar, tersebar ke segala arah. Lin Suan mengerutkan kening, ini adalah pertama kalinya seseorang mampu menghancurkan naga petirnya dalam konfrontasi langsung. Harus dikatakan bahwa kekuatan pihak lain memang sangat kuat. Faktanya, tubuh berkepala tiga dan berlengan enam itu bahkan lebih menyeramkan. Setelah pria kekar itu berhasil, dia mencibir, keahlian unikmu telah aku hancurkan. Mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya. Tapi apapun yang kamu lakukan, kamu tidak bisa mengalahkanku. Nanti, aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu dan menyeretmu kembali. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi dari memprovokasi saya dan memprovokasi tanah suci cahaya yang bimbang. Mata pria kekar itu dipenuhi keganasan. Seluruh keberadaannya seperti binatang iblis, dipenuhi aura menakutkan. Huff, kamu terlalu percaya diri. Lin Suan dengan dingin mendengus, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengucapkan kata-kata ini setelah kamu menangkapku. Lin Suan meraung dan sekali lagi mengayunkan tinju naga hitam. Namun, pada saat ini, jiwa pedang naga besar di dalam tubuhnya mulai berputar juga. Kali ini, dia menggunakan jiwa pedang naga besar untuk mengaktifkan tinju naga hitam apokaliptik. Hal ini menyebabkan kekuatan teknik tinju meningkat lagi. Melihat Lin Suan menggunakan teknik tinju yang sama, pria kekar itu mencibir dengan jijik. Tidak ada gunanya. Teknik tinjumu tidak ada gunanya bagiku. Sementara dia mencibir, dia mengayunkan tubuhnya yang berkepala tiga dan berlengan enam dan menyerang Lin Suan dengan energi yang menakutkan. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan. Bang! Tabrakan yang menghancurkan bumi menghancurkan gunung dan sungai. Namun, kali ini, pria kekar itu terpaksa mundur. Apa? Mustahil! Bagaimana teknik tinjumu ditingkatkan? Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa mempercayainya. Seolah lawannya tidak punya batas. Teknik tinjumu yang sama, tetapi kekuatannya semakin kuat setiap saat. Mungkinkah lawannya tidak menggunakan seluruh kekuatannya? Memikirkan hal ini, wajah pria kekar itu dipenuhi ketakutan. Namun segera, dia menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Sial! Itu tidak mungkin. Mustahil bagi murid kecil dan zong memiliki kekuatan sekuat itu. Dia pasti meminum sejenis obat. Pria kekar itu sepertinya telah memahami sesuatu saat dia berkata dengan dingin. Nak! Aku tahu kalian murid dan zong punya banyak pil. Kamu pasti meminum semacam pil khusus untuk meningkatkan kekuatanmu untuk sementara. Tetapi jika kamu ingin mengalahkanku, kamu sedang bermimpi. Pria kekar itu meraung dan menyerang lagi. Kali ini, dia mendorong kekuatannya hingga batasnya dan bertekad untuk menangkap Lin Suan. Kenam lengannya terus terayun seperti sambaran petir, tak terkalahkan dan menyebabkan kekosongan bergetar. Ketiga kepala itu bahkan lebih ganas lagi. Dalam sekejap, dia berada di depan Lin Suan. Bayangan naga mengamuk. Menghadapi pria kekar yang kuat ini, Lin Suan juga menggunakan jurus pembunuh ketiga dari mata air naga hitam. Tiba-tiba, pemandangan mengerikan muncul di langit. Langit dipenuhi bayangan naga, masing-masing sangat menakutkan. Seluruh kekosongan dipenuhi dengan bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini terlalu menakutkan, seolah-olah 10 ribu naga telah lahir, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ledakan. Sesaat kemudian, langit yang dipenuhi bayangan naga bertabrakan dengan tiga kepala dan enam lengan, memancarkan cahaya menyilaukan antara langit dan bumi. Seluruh kehampaan retak dengan cepat seolah-olah gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat yang bersamaan. Langit dan bumi berada dalam kekacauan. Ah! Di tengah badai, pria kekar itu menjerit dan terlempar lagi. Kali ini, lukanya lebih serius. Semua tulang di tubuhnya patah. Di sisi lain, Lin Suan tidak terluka. Aura di tubuhnya semakin ganas. Jadi bagaimana jika kamu memiliki tiga kepala dan enam lengan? Di hadapanku, kamu masih rentan. Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit. Gail Boots di kakinya bersinar dengan lampu hijau. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan lawannya. Dia mengayunkan tinju naga hitam lagi, membawa kekuatan jiwa pedang naga besar. Itu sangat dahsyat dan merusak. KKK. Dengan sebuah pukulan, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan mematahkan kenam lengan pria kekar itu. Tidak mungkin, sialan, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pria kekar itu meraung dengan ganas, matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu kuat. Bahkan dia bukan tandingannya. Namun, di saat berikutnya, cahaya menakutkan muncul di matanya. Dia seperti binatang buas, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Nak, apakah kamu pikir kamu menang? Anda telah meremehkan seniman bela diri dari tanah suci cahaya yang goyah. Dia meraung dengan marah. Bola cahaya kemasan muncul di belakang pria kekar itu. Langsung membentuk domain emas yang menyelimuti linsuan. Tiba-tiba, aura pembunuh yang mengerikan beredar dengan ganas, dan aliran energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh pria kekar itu. Dalam sekejap, tulang pria kekar itu semuanya terhubung kembali di bawah energi domain raja. Namun, wajahnya masih sangat pucat. Nak, kamu akan membayar harganya. Pria kekar itu menatap linsuan dengan tatapan mematikan di matanya. Saat berikutnya, dia mengaktifkan domainnya. Tiba-tiba, badai yang tak terbatas melonjak, dan bahkan darah pun mengembun. Akhirnya, bola darah seukuran kepalan tangan muncul di hadapannya. 1697. Pria kekar itu membuka mulutnya dan menelannya dalam satu tegukan. Aura di tubuhnya kembali meletus seperti gunung berapi. Domain sekitarnya juga menghasilkan lautan darah tak berujung yang menyapu linsuan. Linsuan mendengus dingin, pedangki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya untuk menahan lautan darah yang memenuhi langit. Pedangki sangat tajam. Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya terlempar. Tidak ada yang bisa mendekati linsuan. Saat ini, Aura mengejutkan datang dari depan. Setelah pria kekar itu menelan segumpal darah, penampilannya berubah lagi. Meskipun dia masih memiliki tiga kepala dan enam lengan, pada saat ini, rambut emas yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di tubuhnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi kera iblis. Tubuhnya pun menjadi lebih besar lagi, setinggi gunung kecil. Dengan sedikit gerakan, seluruh kehampaan bergetar. Mengaum. Setelah transformasi, pria kekar itu sepertinya kehilangan akal sehatnya dan langsung mengeluarkan suara gemuruh yang deras. Lalu, dia dengan cepat bergegas mendekat. Dalam sekejap, kenam telapak tangan itu terus menamparkan. Kekosongan bergetar, tanah retak, dan Aura menakutkan meledak ke arah linsuan. Huh. Linsuan mendengus dingin, dan domain pedang naga muncul di sampingnya. Kemudian, dia mengaktifkan domain pedang naga dan terus menyerang ke depan. Setiap serangan seperti pedang dewa yang menebas, bertabrakan dengan enam tangan besar. Bang bang bang. Setelah sekitar selusin serangan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Linsuan masih terlihat tenang, dan telapak tangan pria kekar itu retak lagi, memperlihatkan tulang putih yang dalam. Mustahil. Brengsek. Ini benar-benar mustahil. Saya tidak percaya. Dia benar-benar gila. Dia telah menggunakan domain raja dan bahkan menggunakan kartu truf terkuatnya, tapi dia tetap tidak bisa melukai lawannya. Dia tidak percaya sama sekali. Linsuan mendengus dingin. Ini sudah berakhir. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan samar muncul di matanya, dan kemudian pola dao misterius muncul. Apa? Di sisi berlawanan, ekspresi pria kekar itu berubah drastis. Ketika dia melihat mata emas Linsuan, seluruh tubuhnya bergetar. Bahkan ada ekspresi kusam di wajahnya. Pada saat berikutnya, Linsuan mengeluarkan pedang iblis sembilan neter dan mengeksekusi delapan langkah naga langit, berubah menjadi cahaya pedang yang tajam. Dia melambaikan pedang iblis sembilan neraka di tangannya, dan pedang ki yang menakutkan langsung menebas lawannya. Engah. Kepala pria kekar bermata tiga itu langsung dibelah. Darah muncrat, dan kepala berguling ke samping. Mayat tanpa kepala jatuh ke tanah, dan seluruh wilayah raja langsung menghilang. Pada titik ini, murid tanah suci cahaya goyah terbunuh oleh satu serangan pedang. Dengan lambayan tangannya, Linsuan mengambil cincin penyimpanannya dan pergi bersama naga merah dan monyet kecil. Cincin penyimpanan pria kekar itu juga sangat kaya. Linsuan tidak ragu-ragu menggunakan kristal subilahi tingkat tertinggi ini untuk mengolahnya. Dia sudah menjadi Raja Bintang Tiga. Jika dia ingin menjadi Raja Bintang Empat, jumlah energi yang dia butuhkan beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia harus mengumpulkan energi lebih gila-gilaan lagi untuk dapat menerobos. Saat mengolah kristal subilahi tingkat tertinggi, dia juga meningkatkan budidaya dan kekuatannya. Namun, Linsuan masih bertahan di area ini dan tidak pergi. Ini karena dia tahu bahwa lebih banyak orang dari tanah suci cahaya bimbang akan datang. Benar saja, enam hari kemudian, dia bertemu lagi dengan murid-murid tanah suci cahaya goyah. Kali ini, lebih berbahaya lagi. Dua seniman bela diri dari tanah suci cahaya goyah muncul pada saat yang bersamaan. Linsuan bertarung dengan mereka, dan langit runtuh dan bumi retak. Segala sesuatu dalam radius 10 ribu mil terpengaruh. Pada akhirnya, dia berhasil membunuh pihak lain. Setelah mengumpulkan dua cincin penyimpanan lagi, Linsuan tidak berhenti kali ini dan terbang ke kejauhan. Akan sulit untuk menemukan satu pun murid tanah suci cahaya goyah di masa depan. Kebanyakan dari mereka akan muncul berpasangan atau berkelompok tiga orang. Oleh karena itu, Linsuan tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Ini karena jika dia menarik para tetua dari tanah suci cahaya yang goyah, itu bukanlah sebuah lelucon. Tidak lama setelah Linsuan pergi, kota dan negara terdekat juga menjadi gempar. Empat murid tanah suci cahaya goyah terbunuh. Ini jelas merupakan berita yang mengejutkan. Dalam sekejap, berita itu menyebar ke mana-mana. Setelah mendengar berita tersebut, semua seniman bela diri terkejut. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani menyerang tanah suci cahaya yang goyah. Apakah dia ingin mati? Tanah suci cahaya goyah bahkan lebih geram. Mereka baru saja dihianati oleh Dansong. Sekarang, seseorang berani membunuh muridnya di depan umum. Apalagi dia membunuh empat orang berturut-turut. Tidak diragukan lagi ini merupakan tamparan di wajah mereka di depan umum. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, banyak sekali Tuan yang mengambil tindakan dan bersumpah untuk menangkap si pembunuh. Mereka menutup area tersebut dalam radius 10.000 mil dan memulai pencarian. Namun, Lin Suan sudah pergi dengan waspada. Tentu saja, mereka tidak menangkap siapapun kali ini. Namun, mereka menemukan sesuatu. Mereka menemukan mayat keempat muridnya. Setelah mempelajarinya, mereka langsung mengesampingkan kemungkinan Motian Ki membunuh mereka. Pada akhirnya, mereka malah curiga bahwa murid Dansong bernama Lin Suan lah yang membunuh mereka. Saat berita itu keluar, semua orang kembali terkejut. Seorang murid inti Dansong membunuh empat murid tanah suci cahaya goyah. Tidak peduli bagaimana mereka mendengarnya, itu sulit dipercaya. Bagaimanapun juga, tanah suci cahaya yang goyah adalah kekuatan tertinggi di benua ini. Dansong hanyalah kekuatan tambahan. Sekarang, bagaimana murid Dansong bisa begitu kuat? Dia membunuh empat murid tanah suci cahaya goyah berturut-turut. Banyak orang bahkan berpikir bahwa tanah suci cahaya yang goyah telah melakukan kesalahan. Namun, tanah suci cahaya goyah tidak meragukannya. Mereka memiliki orang tua dan tuan. Setelah menganalisa mayat-mayat tersebut, mereka menemukan bahwa masih ada aura penghancur yang kuat yang tersisa di tubuh tersebut. Bahkan ada aura pedang yang tajam. Semua ini cocok dengan informasi tentang murid Dansong bernama Lin Suan. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa ini pasti perbuatan Lin Suan. Untuk sementara waktu, mereka mengeluarkan perintah pembunuhan lagi, dan semua kekuatan mereka adalah untuk membunuh Lin Suan. Setelah perintah pembunuhan dikeluarkan, seluruh hutan belantara timur terkejut. Selama bertahun-tahun, tanah suci cahaya goyah tidak begitu marah. Namun, baru-baru ini, mereka mengeluarkan perintah pembunuhan satu demi satu. Pertama, Dansong, Mo Tianqi, dan sekarang, seorang pemuda bernama Lin Suan telah muncul. Ini sungguh mengejutkan. Tidak hanya itu, ini pertama kalinya nama Lin Suan muncul di hutan belantara timur. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Ini terlalu sulit dipercaya. Bagaimana murid kecil Dansong bisa begitu kuat? Pasti ada rahasia di balik ini. Mungkin Lin Suan memiliki semacam harta karun yang menggemparkan surga. Untuk sementara waktu, banyak orang bertanya tentang Lin Suan. Di hutan lebat primitif, Lin Suan sedang berkultivasi sambil bergegas. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menyempurnakan kristal ilahi di bawah standar kualitas tertinggi yang dia peroleh. Oleh karena itu, selama ini, budidayanya meningkat pesat. Namun, jalan masih panjang sebelum dia bisa menjadi Raja Bintang 4. Jika dia terus maju, dia seharusnya berada di Kekaisaran Badai. Lin Suan melihat kota. Ayo pergi. Setelah sekian lama bercocok tanam di hutan, sekarang saatnya melihat-lihat kota. Sosok Lin Suan melintas, dan dia terbang menuju Kekaisaran di depannya. 1698 Ayo pergi. Setelah sekian lama bercocok tanam di hutan, sekarang saatnya melihat-lihat kota. Sosok Lin Suan melintas dan terbang menuju negara di depannya. Pada saat yang sama, dia membiarkan monyet putih kecil dan naga merah kembali ke bumi hitam. Ia sendiri juga mengubah sosok dan penampilannya. Kini, dia harus berhati-hati. Tiga hari kemudian, Lin Suan muncul di sebuah kota. Muncul di jalan dan merasakan kemakmuran di sekitarnya, kondisi pikiran Lin Suan juga berubah. Dalam sebulan terakhir, dia telah membunuh, dan tubuh serta pikirannya tegang. Sekarang setelah dia berada di kota, dia merasakan tingkat relaksasi tertentu. Ketegangan dan relaksasi telah memperdalam pemahamannya tentang jalan bela diri. Setelah menemukan penginapan, Lin Suan mandi air panas dan tidur. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak banyak yang terjadi. Namun, dua hari kemudian, suasana kota tiba-tiba menjadi mencekam. Karena sekelompok seniman bela diri yang kuat telah tiba. Orang-orang ini semuanya adalah seniman bela diri dari Peerless Secret Grounds dan sekte-sekte teratas. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti datang untuk mengejar Lin Suan. Dalam perjalanannya, mereka melintasi beberapa negara dan kota yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka tidak menemukan Lin Suan, mereka tetap tidak menyerah. Sial, setelah mengejar sekian lama, aku kelelahan. Ayo cari tempat untuk bersenang-senang dulu. Beberapa seniman bela diri yang kuat langsung menuju ke tempat paling makmur di kota. Paviliun Gunung Awan. Tempat paling makmur di kota ini menempati wilayah yang luas. Paviliun-paviliun itu dikelilingi oleh awan dan kabut, dan bahkan ada istana terapung yang tak terhitung jumlahnya. Harus dikatakan bahwa ini memang tempat yang bagus. Setelah seniman bela diri itu masuk, mereka semakin menikmati diri mereka sendiri. Kali ini, tidak hanya Tanah Suci Yaoguang yang datang, tetapi juga Sekte Guntur Segudang, Sekte Riang, Sekte Penyembahan Bulan, dan Sekte-Sekte Teratas Lainnya. Semua sekte ini memiliki dendam terhadap Lin Suan, jadi pada saat ini, ketika Tanah Suci Yaoguang mengejar Lin Suan, mereka secara alami ingin bergabung. Karena mereka tidak hanya memiliki dendam terhadap Lin Suan, tetapi mereka juga curiga bahwa masalah Hong Yu mungkin ada hubungannya dengan Lin Suan. Oleh karena itu, tidak peduli apa, mereka harus menangkap Lin Suan. Apakah anak bermarga Lin itu benar-benar kuat? Dia membunuh empat murid Tanah Suci Cahaya Goyah sendirian. Tanya seorang pejuang dari Sekte Carefri. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Huff, bagaimana bocah itu bisa begitu kuat? Dia pasti menggunakan cara tercelah untuk berhasil. Murid Tanah Suci Yaoguang mendengus dingin dengan wajah muram. Saat ini, orang lain berkata, jangan meremehkan dia. Aku dengar ketika dia berada di Istana Suci, dia membunuh banyak murid kultus penyembah bulan. Sepertinya dia bahkan membunuh penerusnya. Apa, sebenarnya ada hal seperti itu? Untuk sesaat, banyak orang melihat ke arah kultus penyembah bulan. Huff, itu karena kita ceroboh. Lagi pula, dia tampaknya memiliki harta karun tingkat bumi kelas menengah. Tunggu saja, kali ini, kultus penyembah bulanku harus membunuhnya. Berbicara tentang artefak tingkat bumi kelas menengah, sepertinya salah satu harta karun 10.000 sekte guntur, palu 10.000 petir, juga dimenangkan oleh pihak lain. Mendengar ini, wajah murid 10.000 guntur sekte menjadi gelap. Hal ini selalu memalukan bagi mereka. Oleh karena itu, kali ini, mereka harus merebut kembali 10.000 palu petir. Huff, kali ini, kami juga mengundang keluarga Tuoba. Tidak peduli seberapa baik bocah itu bersembunyi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Murid dari 10.000 guntur sekte mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Pada saat ini, penggarap tanah suci Yauguang berkata dengan suara rendah, baiklah, berhenti berdebat. Karena kita memiliki tujuan yang sama, mari bekerja sama dan berusaha menemukan bocah itu secepat mungkin. Beberapa dari mereka menempati tempat terbaik di Cloud Mountain Pavilion. Para pembudidaya di sekitarnya diusir jauh dan hanya bisa tinggal di sudut terpencil. Namun, tidak lama kemudian, Lin Suan masuk dari luar. Dia telah berada di kota ini selama beberapa hari dan tentu saja, dia telah mendengar tentang Cloud Mountain Pavilion. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memeriksanya hari ini. Seperti yang diharapkan, begitu dia tiba, dia tersentuh oleh pemandangan dan suasana Cloud Mountain Pavilion. Ini memang sebuah surga. Sekarang dia telah mengubah penampilannya, dia tidak takut dikenali. Oleh karena itu, dia melangkah ke Cloud Mountain Pavilion. Setelah Lin Suan masuk, para pembudidaya di sekitarnya tidak memperhatikannya. Di tengah aula, orang-orang dari Tanah Suci Yaoguang memandang. Mereka ada di sini untuk mengejar seseorang, jadi mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk menginterogasinya. Namun, Lin Suan telah mengubah penampilan dan auranya, dan bahkan menekan budidayanya menjadi Raja Bintang 1. Oleh karena itu, para penggarap dari Tanah Suci Yaoguang dan Sekte penyembah bulan meliriknya dengan senyum mengejek dan tidak memperhatikannya. Namun, salah satu pria parubaya sedikit mengernyit dan matanya berkedip. Ada apa, Pel Senior? Seorang murid dari 10 ribu guntur sekte bertanya. Pria parubaya di sampingnya secara alami berasal dari keluarga Pel. Kali ini, dia mengikuti 10 ribu guntur sekte untuk menangkap Lin Suan. Orang-orang dari keluarga Tuoba secara alami adalah guru jiwa pencari. Pria parubaya ini juga telah mengembangkan teknik mata yang aneh. Dia bisa melihat melalui ilusi. Oleh karena itu, ekspresi pria parubaya itu secara alami menarik perhatian 10 ribu sekte guntur. Bocah ini menyembunyikan aura dan budidayanya. Pria parubaya dari keluarga mob berkata dengan suara rendah. Apa, menyembunyikan aura dan kultivasinya? Para murid dari sekte lain mengerutkan kening saat melihatnya. Bisakah kamu melihat mana yang asli dan palsu? Apakah dia Lin Suan yang menyamar? Namun, pria parubaya dari keluarga mob menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Saya tidak tahu apakah dia pencuri yang akan kita tangkap. Tapi saya tahu dia pasti menyembunyikan kultivasi dan auranya. Huh, bagaimana orang biasa bisa menyembunyikan senjata dan budidayanya? Orang ini pasti punya rahasia yang tidak bisa dia ceritakan kepada orang lain. Murid dari 10 ribu guntur sekte mendengus dingin. Kami lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Kita tidak bisa membiarkan orang yang mencurigakan pergi. Jejak niat membunuh muncul di mata murid-murid sekte penyembah bulan. Para murid tanah suci yaoguang mendengus dingin. Tangkap orang itu dan interogasi dia. Orang itu, aku sedang berbicara denganmu. Kemarilah. Seorang murid dari 10 ribu guntur sekte berdiri dan menunjuk ke arah linsuan dengan dingin. Perubahan ini langsung menarik perhatian seluruh penggarap di aula. Segera, banyak orang saling berbisik. Siapa orang itu? Bagaimana dia menyinggung 10 ribu sekte guntur? Siapa tahu? Aura orang itu biasa saja. Saya khawatir dia hanya Raja Bintang dua atau dua. Beraninya orang seperti dia menyinggung 10 ribu sekte guntur. Sudah berakhir. Aku khawatir orang itu sudah mati. Desahan terdengar satu demi satu. Linsuan juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menarik perhatian 10 ribu sekte guntur. Hal ini membuatnya sangat bingung. Saat berikutnya, dia menghentikan langkahnya dan melihat ke depan. Dia tidak hanya melihat para penggarap dari 10 ribu guntur sekte, tetapi juga orang-orang dari sekte setengah bulan, sekte riang, dan tanah suci yaoguang. Orang-orang ini mungkin ada di sini untuk memburunya. Namun, dia telah mengubah penampilan dan auranya, dan bahkan kultivasinya. Bagaimana mungkin pihak lain bisa menemukannya? 1699 Dia telah mengubah penampilan, aura, dan bahkan budidayanya. Bagaimana mungkin pihak lain bisa menemukannya? Namun, ketika dia melihat sosok itu, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Keluarga Tuoba Lin Suan menyipitkan matanya. Ia tidak menyangka keluarga Tuoba juga akan datang. Mereka pandai menggunakan teknik mata. Mungkin mereka mengetahui bahwa dia menyembunyikan budidayanya. Sepertinya mereka hanya curiga dan tidak yakin. Lin Suan mengetahui semuanya dalam sekejap. Karena itu, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Sebaliknya, dia menemukan meja dan duduk. Pelayan, sajikan anggurnya, kata Lin Suan acuh-ta'acuh. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Murid dari miriat tandersek tampak murung. Beraninya mereka mengabaikannya. Ini sungguh tak tertahankan. Beberapa seniman bela diri di sekitarnya mencibir, he he, anak ini sudah mati. Dia berani memprovokasi miriat tandersek. Dia pasti akan berakhir sengsara. Dia mungkin berasal dari desa. Dia pemarah yang tidak mengenal sekte guntur segudang sama sekali. Apakah dia mengenal mereka atau tidak, dia sudah mati. Kultivasi anak itu sangat rendah. Saya khawatir dia akan ditampar sampai mati oleh mereka. Benar saja, murid dari miriat tandersek tampak murung dan ganas. Dia berkata dengan dingin, Nak, aku menyarankanmu untuk merangkak dengan patuh dan berlutut di depanku untuk mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, kamu akan berakhir sengsara. Mendengar ini, orang-orang dari sekte penyembah bulan, sekte riang, dan tanah suci cahaya yang bimbang mencibir. Orang-orang di sekitarnya juga tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Lin Suan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, anjing siapa yang menggonggong di sini. kembali. Engah. Banyak orang memuntahkan anggurnya. Apa? Anjing siapa itu? Anak ini masih sombong. Apakah dia tidak takut mati? Tidak hanya para seniman bela diri di sekitarnya yang terkejut, tetapi bahkan orang-orang di tanah suci cahaya yang goyah pun mengerutkan kening. Pihak lain sangat sombong. Apakah dia punya sesuatu untuk diandalkan? Murid dari miriat tandersek tidak peduli. Wajahnya muram, dan tubuhnya melonjak karena niat membunuh. Pihak lain berani menghinanya. Dia pantas mati. Nak, memprovokasiku adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu. Sekarang, pergilah ke neraka. Suara murid 10 ribu guntur sekte dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan hendak menyerang. Di bawah, Lin Xuan mengerutkan kening. Dia dengan lembut meletakkan cangkir anggurnya dan dengan dingin berkata, Bising, kenapa kamu tidak menamparnya? Saat dia berbicara, dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, energi spiritual di langit mengembun menjadi telapak tangan yang cemerlang dan menghantam ke depan. Telapak tangan itu berkedip-kedip dan sangat cepat. Itu seperti seberkas cahaya yang langsung tiba di depan murid 10 ribu guntur sekte. Pak! Dengan suara yang tajam, murid dari miriat tander sek itu dikirim terbang. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Dia bahkan secara tidak sadar menutupi wajahnya. Mengejutkan, itu terlalu mengejutkan. Seseorang sebenarnya telah mengirim murid dari miriat tander sek terbang dengan satu tamparan. Ini jelas merupakan peristiwa yang mengejutkan. Untuk sesaat, semua orang memandang Lin Suan dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ini karena mereka menemukan bahwa aura Lin Suan masih sangat lemah. Itu hanya pada tingkat Raja Bintang 1. Namun, pada saat ini, mereka tahu bahwa pihak lain pasti menyembunyikan tingkat kultifasinya. Tingkat kultifasinya yang sebenarnya benar-benar menakutkan. Siapa dia? Apa latar belakangnya? Untuk sesaat, diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Di depan, orang-orang dari Tanah Suci Cahaya Goyah, Pemujaan Bulan, dan Sekte tak terkekang juga mengerutkan kening. Benar saja, pihak lain menyembunyikan tingkat kultifasinya, dan dia menyembunyikan banyak hal. Tamparan tadi sangat mengejutkan mereka. Untuk dapat mengirim murid dari miriat tander sek terbang dengan satu tamparan, pihak lain jelas tidak sederhana. Adapun murid dari miriat tander sek, dia berjuang untuk bangun, seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh. Separuh wajahnya seperti kepala babi, dan giginya patah semua. Malu, sayang sekali. Tidak disangka sebagai murid dari miriat tander sek, dia benar-benar dikirim terbang dengan satu tamparan di depan umum. Ini sungguh memalukan. Dia harus membunuh pihak lain untuk menghilangkan rasa malu ini. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia meraum dengan marah, Nak, aku ingin kamu mati. Saat dia berbicara, dia menyerang Lin Suan seperti binatang gila. Lin Suan mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lalu, dia membengkokkan jarinya dan menjentikkannya dengan cepat. Tiba-tiba, cahaya jari yang tajam berubah menjadi pedangki yang mengejutkan, menusuk ke depan. Tinju bergegas petir. Murid miriat tander sek juga mengayunkan tinjunya, membawa aura petir yang sangat kejam. Bang-bang. Dalam tabrakan yang menghancurkan bumi, bayangan tinju yang menakutkan itu langsung menembusnya. Tidak hanya itu, tubuh murid miriat tander sekte juga ditembus dalam sekejap. Engah. Darah muncrat, dan kilat yang memenuhi langit menghilang dalam sekejap. Murid miriat tander sekte langsung jatuh ke tanah. Apa? Dia terbunuh. Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, dan hati mereka dipenuhi ketakutan. Siapa orang itu? Dia terlalu kuat. Dia membunuh murid miriat tander sekte dengan mengangkat tangannya. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam miriat tander sekte? Untuk sesaat, semua orang memandang linsuan, tubuh mereka gemetar. Sekarang, mereka tidak lagi berani meremehkannya. Di depan, orang-orang dari tanah suci cahaya goyah, pemujaan bulan, dan sekte tak terkekang juga mengerutkan kening. Adapun murid miriat tander sekte lainnya, wajah mereka suram. Mereka berdiri satu persatu, mata dingin mereka tertuju pada linsuan. Kamu berani membunuh murid miriat tander sekku. Kemarilah dan terima kematianmu. Berlututlah dengan patuh, lumpuhkan tanganmu sendiri, dan mohon pada kami seperti anjing. Kalau tidak, kamu akan mati. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Linsuan juga mendengus dingin, jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Jika kamu tidak yakin, seranglah. Saat berbicara, Linsuan perlahan berdiri. Meskipun dia mengubah penampilannya dan terlihat biasa saja saat ini, matanya sangat dalam. Berdengung. Oleh karena itu, ketika tatapannya menyapu sekeliling, hal itu segera menimbulkan tekanan yang tidak terlihat, menyebabkan semua orang gemetar. Bahkan orang-orang dari Miria Thunder Sek di sisi berlawanan mengerutkan kening. Nah, siapa kamu? Murid Sekte tak terkekang bertanya dengan suara yang dalam. Murid Miria Thunder Sek mendengus dingin, bicaralah, apakah kamu pengkhianat dan zong, Linsuan? Linsuan. Mendengar ini, semua orang tersentak. Mereka sangat terkejut. Selama periode ini, nama Linsuan sering menyebar di hutan belantara timur. Dikatakan bahwa budidayanya tidak tinggi, tetapi kekuatan tempurnya sangat menantang. Dia bahkan telah membunuh empat murid tanah suci cahaya goyah. Dapat dikatakan bahwa Linsuan sangat misterius akhir-akhir ini. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan benar-benar menemukan seseorang yang tampaknya adalah Linsuan di sini. Ya atau tidak, apa bedanya? Linsuan bertanya dengan acuh tak acuh. Huff, apakah kamu benar atau tidak, kamu berani membunuh murid Sekte Guntur Segudangku. Hari ini adalah hari kematianmu. Bukan begitu. Linsuan mengangkat bahu, kalau begitu menurutmu apakah aku harus menjawabmu? Brat, kamu mendekati kematian. Merasa bahwa mereka telah dipermainkan, murid Miria Thunder Sek sangat mudah tersinggung. Aura pembunuhnya melonjak, menyebabkan seluruh aola bergetar. Seribu tujuh ratus. Namun, saat ini, seorang lelaki tua berambut putih muncul di aola. Begitu dia muncul, dia seperti jarum penstabil, menenangkan aliran udara yang deras. Seorang ahli. Semua orang terkejut. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, semuanya, tolong jangan berkelahi di pavilion Cloud Mountain. Kalau tidak, jangan salahkan lelaki tua ini karena bersikap tidak sopan. Pak tua, Anda terlalu khawatir. Tentu saja kami tidak akan bertengkar di sini. Orang-orang dari Tanah Suci Cahaya Goyah juga berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Nak, apakah kamu berani bertarung sampai mati di luar? Aku khawatir kamu tidak bisa mengimbangi kecepatanku. Lin Suan mendengus dingin dan tiba-tiba berbalik. Kemudian, sosoknya berkedip dan dia meninggalkan kota. Kamu mendekati kematian. Orang-orang dari Miria Thunder Sekte mendengus dingin. Sosok mereka berkedip-kedip dan mereka juga berubah menjadi kilat dan pergi. Di belakang mereka, para penggarap Tanah Suci Cahaya Goyah, Pemujaan Bulan, dan Sekte Riang juga bergerak. Ayo dan lihat. Para penggarap lain di aula juga bergegas mengikuti. Namun, setelah mengikuti beberapa saat, mereka semua menyerah. Itu karena kecepatan pihak lain terlalu cepat, menghilang ke langit dalam sekejap mata. Lin Suan memimpin, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Meskipun pihak lain memiliki lebih banyak orang, tidak ada ahli yang maha kuasa, jadi dia tidak takut sama sekali. Karena dengan kecepatannya saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Di belakangnya, ketiga murid miriat Tander Sekte tampak murung. Mereka terbang dengan kecepatan penuh, memancarkan aura petir yang kuat, seperti gemuruh guntur yang tiba-tiba menembus kehampaan. Berengsek, bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat? Para penggarap miriat Tander Sekte tampak suram. Mereka mengolah dao petir, jadi kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada para kultifator pada level yang sama. Tapi mereka tidak menyangka kalau mereka tidak bisa mengejar pihak lain. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Sial, cepat serang, kita tidak bisa membiarkan anak itu lolos. Saat berbicara, salah satu murid Sekte guntur segudang berteriak dengan dingin dan mengulurkan tangannya, meraih ke arah depan. Pada saat berikutnya, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya bergulung di langit, membentuk lautan petir biru yang menutupi seluruh langit. Gemuruh. Di tengah lautan petir, sebuah telapak tangan yang diselimuti petir muncul. Ia memiliki aura yang menutupi langit dan bumi saat ia menghantam ke depan dengan kejam. Di depannya, Lin Suan dengan dingin mendengus. Pedang ki di sekitarnya melonjak, dan domain pedang naga dengan cepat muncul. Setelah itu, domain pedang naga bergetar, membentuk cahaya pedang yang cemerlang. Segala sesuatu yang dilewatinya menjadi debu. Cahaya pedang ini terlalu tajam. Itu menyebar ke segala arah seperti air pasang. Seketika, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, dan pegunungan serta hutan di dekatnya juga terbelah. Cakar petir yang ganas dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh cahaya pedang. Peng-peng-peng. Sebelum bisa mencapai Lin Suan, ia menghilang tanpa jejak. Apa? Itu benar-benar hancur. Murid dari murid 10 ribu guntur sekte menyusut ketika mereka melihat pemandangan ini. Ia tidak menyangka kekuatan lawannya begitu menakutkan sehingga ia bisa langsung menghancurkan serangannya. Huff! Lihat aku! Di sisi lain, seorang kultifator dari pemujaan bulan juga meraung marah. Tinju ilahi bulan cerah. Ketika Xiao Chen meninju, cahaya bulan berkedip-kedip. Rasanya seperti bulan sungguhan turun ke dunia fana. Aura menakutkan menyapu segalanya saat ia terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, orang-orang dari sekte Carefri juga menyerang. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya cemerlang saat mereka terus-menerus memunculkan bayangan palem yang tak terhitung jumlahnya. Rasanya seperti badai yang memenuhi langit, aneh dan cepat. Dalam sekejap, serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Lin Suan di depan mereka. Boom booming! Lin Suan mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, domain pedang naga menebas secara horizontal dan retakan besar muncul di kehampaan. Retakan itu sangat gelap, seperti lubang hitam tanpa dasar. Itu menyebabkan semua energi yang terbang dari belakang mengalir ke celah hitam. Dalam sekejap mata, retakan hitam menelan semua serangan. Apa? Dia menghindari semuanya. Ini tidak mungkin. Di belakang mereka, para pembudidaya sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka semua adalah elit dari sekte besar. Ketika mereka bergabung, tidak ada yang bisa melawan mereka. Namun, pria itu mampu dengan mudah memblokir semua serangan mereka. Dia tidak terluka. Ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Setelah Lin Suan memblokir semua serangan mereka, dia tidak berhenti. Sekarang giliran dia yang menyerang. Dengan lambayan tangannya, domain pedang naga berkembang dengan cahaya yang cemerlang. Kemudian, dengan cepat meluas dan menyelimuti tiga petani dalam sekejap. Di dalamnya ada dua murid dari Myriad Thunder Sack dan salah satu murid dari Moon Worshipping Chult. Ketiganya diselimuti oleh cahaya pedang tak berujung seolah-olah mereka telah memasuki dunia pedang. Di langit dan di tanah, ke segala arah, ada pedang ki yang sangat menakutkan. Hal ini menyebabkan ekspresi ketiga kultifator menjadi sangat jelek. Mereka bertiga meraum marah saat mereka buru-buru melepaskan wilayah raja mereka. Bang-bang-bang. Pada saat berikutnya, domain raja mereka bertabrakan dengan domain pedang naga Lin Suan. Haha, nak, pergilah ke neraka. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak dapat memblokir ketiga domain kami. Kamu berani memprovokasi kami, kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Mereka bertiga mencibir dan menggunakan kekuatan domain mereka untuk menyerang Lin Suan dengan ganas. Kalianlah yang tidak tahu apa itu kematian. Lin Suan mendengus dan menyatukan kedua telapak tangannya. Domain pedang naga berkembang dengan cahaya yang lebih cemerlang. Garis-garis ki pedang berbentuk naga sangat tajam. Kemudian, pedang ki ini membawa kekuatan domain dan dengan cepat menebas ke depan. Pada saat berikutnya, itu bertabrakan dengan tiga domain raja. Tabrakan hebat menyebabkan kekosongan tersebut runtuh. Dalam sekejap, ketiga domain raja meredup drastis. Di sisi lain, domain pedang naga Lin Suan masih cerah dan sangat tajam. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak masuk akal. Ketiganya memiliki ekspresi jelek dan tampak ketakutan. Ketika mereka bertiga bergabung dan melepaskan domain raja mereka, itu benar-benar menakutkan. Bahkan Raja Bintang Enam tidak akan mampu melawannya sendirian. Namun, pihak lain memblokirnya. Tidak hanya itu, hal tersebut juga menyebabkan banyak rusakan pada domain mereka. Brengsek, jenis domain apa yang dimiliki pihak lain. Mereka bertiga memiliki ekspresi jelek. Tidak lama kemudian, ketiga domain mereka langsung retak. Ketiga pembudidaya juga memuntahkan darah dan jatuh dari langit. Ketika para penggarap yang mengejar di belakang melihat pemandangan ini, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka tidak menyangka pasukan pengejar yang memimpin akan dikalahkan secepat itu. Metode apa yang digunakan pihak lain? Mereka sangat terkejut. Seorang kultifator dari sekte Xiaoyao dengan cepat melambaikan tangannya dan segera membentuk badai yang menangkap tiga kultifator yang jatuh. Murid lain dari sekte Xiaoyao berteriak panjang. Kemudian, sepasang sayap angin yang hampir tembus cahaya muncul di punggung muridnya. Panjangnya beberapa meter dan membawa tenaga angin yang kuat. Di sayapnya, ada rune-aneh yang mengalir dan memancarkan aura menakutkan. Suara mendesing. Kedua sayap mengepak dan penggarap sekte Xiaoyao langsung tiba di dekat linsuan. Terima kasih telah menonton!